Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Oke guys, kita ketemu lagi di video baru Lumayan cukup lama gak upload video Nah, tapi pada video kali ini gue gak bakal nge-share mockup seperti biasanya Nah, biar gak dikira channel mockup doang Kali ini, gue bakal nge-share ke kalian Gimana sih cara gue kalau misalkan ngerjain projekan logo gitu Oke, kita langsung saja ke videonya Yang pertama-tama tentunya gue bakal minta konsep Ataupun kalau mereka udah ada konsep, gue minta konsepnya Ataupun minimal mereka tuh pengennya seperti apa gitu Seperti pemilihan warna dan lainnya Nah, semua itu gue bakal rangkum menjadi satu garis besar Dimana gue bikin mind mapping Nah, disini orangnya pengen kombinasi logonya huruf A dan P Terus ada tulisan Andres Project karena yang pesen mereka Terus bentuknya initial auto-letter form Terus dibikin simple tapi elegan katanya Kata mereka mau nyasa seperti itu gitu Terus warnanya gold Nah, dari mind mapping itu kalian tinggal bikin sketch Nah, disini gue udah ambil contoh sketch akhir yang mereka pilih guys Jadi, ini udah pemilihan dari berbagai sketch yang gue wajuin Jadi, ini hasil akhir sketch yang terpilih seperti ini Nah, dari sketch ini nantinya kalian bakal bikin file digitalnya Nah, setelah sketchnya udah jadi, udah sesi semua Berarti kalian tinggal waktunya mendigitalisasi ataupun membuat vector Oke, setelah itu kita langsung saja ke software ataupun aplikasi buat bikin digitalnya Misalkan kalian di handphone ya, kalian bisa pakai apa aja yang bisa kalian gunain untuk bikin vector ataupun digital Nah, disini gue menggunakan software Corel Draw seperti biasa Ada dua opsi, kalian bisa pilih menggunakan Adobe Illustrator tentunya Menggunakan Adobe Illustrator ataupun menggunakan Corel Draw Nah, disini gue contohkan dengan menggunakan Corel Draw Oke guys, ini adalah sketch saya yang tadi udah dibikin Nah, disini font penya juga masih gue cantumin disini Nah, yang pertama-tama kalian tentunya tinggal taruh aja di halaman kosong seperti ini Terus kalian lock, kalian juga bisa kurangi transparansinya kalau misalkan dirasa mengganggu ya Seperti ini misalkan Kalau dirasa cukup ataupun tidak mengganggu ya tidak perlu gitu Terus kalian lock aja, klik kanan, lock Setelah itu kalian tinggal tracing dah yang ngikutin ini Nah, cara tracing sendiri disini kalian bisa ngikutin langsung seperti ini Tapi karena sketch saya biasanya kurang rapi ya Jadi kalian bisa menggunakan grid Walaupun tidak menggunakan golden ratio Kalian tetap bisa menggunakan grid Agar lebih presisi Nah, disini gue bakal contohin gimana caranya menggunakan grid Walaupun tidak menggunakan metode golden ratio guys Nah, yang buat belum tau golden ratio itu apa kalian bisa baca-baca sendiri ya Karena lumayan panjang Oke, kita mau saja coba kasih gridnya Nah, pemilihan jaraknya seperti apa nanti biar gampang Kalian bisa ambil Disini ada beberapa poin yang sebenarnya harus kalian samakan jaraknya Yang pertama, A dan P disini jaraknya harus sama Ini sama ini Dan ini sama ini Kenapa harus sama? Karena biar lebih presisi Nah, untuk lebar ini sama ini juga semuanya harus sama Kan gak lucu ya Misalkan ini sama ini Gedenya beda gitu Nah, kita langsung saja bikin contohnya disini Satu garis panjang saja ke bawah Lalu jarak yang kalian pilih Tinggal kalian tentukan disini saja Nah, ini adalah jadi potokan jarak antara ini ke sini Kalian bisa persempit lagi Kalau misalkan dirasa terlalu besar Seperti ini Kalian bisa persempit jaraknya Biar lebih enak dilihat Tapi itu tergantung kalian nanti seleranya masuk ke capa Nah, gue bikin contohnya Gue bakal lebih persempit lagi Karena gue rasa sketchnya terlalu jauh Oke, setelah itu Kalian tinggal copy paste saja Nah, gini Seperti ini Kalian duplicate Ctrl R Kalau di Adobe Illustrator kalian Ctrl D ya Ya, beda ini saja sih Beda Toolsnya saja Shortcut dan lain-lainnya Tapi prinsipnya sama saja Nah, kalian tarik saja disini Nah, nanti per ini Kalian dapat dua ya Dapat dua kolom seperti ini Ini hanya untuk perkiraan saja Nah, jadi ini kita group saja Kita group Terus Ctrl C V lagi Terus kita sampingan dulu seperti ini Lalu kita miringkan guys Nah, kemiringannya seperti apa? Kemiringannya bisa kalian sesuaikan seperti ini Atau seperti ini Nah, tapi karena sketchnya sudah seperti ini ya Berarti kalian ikutin saja Nah, kalian pasin seperti ini Nah, berarti kalian disini bakal ngikutin Kemiringan sudut yang sebelah kiri Kalian Ctrl lagi Ctrl C Lalu V lagi Mirror Nah, kita coba ikutin yang sebelah kiri Sebenarnya gue rasa Kemiringannya disini terlalu miring Tapi Kita coba saja dulu Nanti hasilnya seperti apa ya Oke, kita batalkan juga yang sebelah sini Hapus Kita ambil satu saja Nah, di saat seperti ini kalian Juga harus mempertimbangkan Estetikannya guys Jadi, gak perlu Sakel sama sketchannya Misalkan dirasa belum pas ya Kalian gak perlu Maksain gitu Harus sesuai sketchannya Enggak harus juga Kalian bisa mengikutin Selera kalian Misalkan feeling kalian dirasa ini Terlalu jauh Ataupun kurang pas ya Kalian bisa rubah saja gitu Nah, seperti ini contohnya Ini sudah dapat dua persis Ini juga bisa kalian geser ke sini Jadi Secara konsep ini bisa Jadi kita langsung saja coba Langsung potong guys Nah, setelah Sudah terbentuk seperti ini Kalian tinggal group saja dulu Biar gampang Lalu, setelah itu Kalian tinggal Fill in Pake ini Smart Fill to Nah Kita andaikan Pemotongannya disini ya Nah, ini jaraknya Kita coba dulu Nanti kalau misalkan jaraknya Dirasa terlalu Jauh Kita juga bisa Kembangkan lagi Ataupun Persempit lagi jaraknya Di proses finishing Nah, kalau di Adobe Illustrator Kalian bisa pakai Shape Builder Tool Jadi langsung tarik seperti ini Itu Kelebihan yang lain Dari Adobe Illustrator Tapi Di sini juga Kalian masih bisa Menggunakan tool yang serupa Walaupun agak sedikit Lama ya Gak klik-gak kliknya Seperti ini Nah, ini dia guys Sudah terlihat Bentuk Digitalnya seperti apa Kurang lebihnya Nanti akan seperti ini Nah, itulah Tadi kenapa gue bilang Harus pake grid Biar jarak Ini sama jarak ini Pastinya sama Kenapa? Karena tadi sudah ngikutin Jarak grid Antara yang miring Dan yang lurus Horizontal Vertikal Ataupun diagonal Itu sudah sama Jadi Ketika kalian Trace secara langsung Nanti bakal Banyak yang Gak sama juga Jadi Percuma kalian nanti Bakal Ngepas-ngepasin lagi Lama lagi Jadi mending Langsung seperti ini Nah, kalau menurut gue Ini adalah salah satu Proses ataupun Tahapan membuat logo Yang lumayan Semi-profesional Sudah proper Ketika kalian dapat Orderan logo Dan kalian mengikuti Tahapan ini Sebenarnya kalian sudah bisa Dibilang Profesional Kenapa? Demikian Karena melalui Tahapan yang jelas Jadi tidak tiba-tiba Langsung ada Jadi ada asal-muasalnya Guys Hasbubul nuzulnya Hasbubul nuzulnya Itu dari mana Nah, kalau di materi Perkuliahan Ataupun formal sendiri Untuk materi logo Seperti ini Ada di semester Kalau gue Di jurusan DKV Kebetulan dulu Di semester 4 Kalau gak salah Itu jadi ada SDKV Studio Design Dimana satu semester Kalian cuma Ngerjain redesign logo Jadi kalian milih Perusahaan tertentu Lalu kalian redesign Dan Kumpulin semua data Terus filosofi Pemilihan warna Dan lain sebagainya Dimana kalian juga Harus ngasih Konsep Dan alasan Kenapa logo tersebut Harus dirubah Dan di redesign Dan apa yang kalian Tawarkan Kenapa menurut kalian Logo kalian Lebih bagus Dari logo yang lama Seperti itu guys Tapi itu Proses yang Secara profesionalnya Dimana Nanti outputnya Gak cuma logo Tapi ada Manual booknya Jadi disitu Ada ketentuan Penggunaan logo Pemilihan warna Kode warna Dan lain sebagainya Disitu bakal ada Semuanya Gitu Jadi Kalau misalkan Dari company Ataupun perusahaan Yang jelas Yang besar Kalian bisa Tawarkan dengan Opsi seperti itu Guys Jadi Kalian bisa Increase harga Ataupun Ngasih harga Yang Lumayan lah Kalau misalkan Logo untuk Kelas profesional Seperti itu Mungkin di atas 5 jutaan Tapi kalau Target pasar Kalian Masih sekitaran Temen Ataupun Masih klien Yang UMKM Kalian Usahain Semaksimal Yang kalian bisa Dengan harga Yang masih Available Jadi kalian Masih bisa Ngasih harga Yang masuk Di kalian Juga Masuk Di pasar Kalian Jadi Gak bisa Langsung Maksain Ngejualnya Ke UMKM Tapi kalian Maksain So idealis Gue mau Harganya Segini Goodbye Kalian Gak akan Ada Klien Yang sesuai Karena Sebenarnya Kalau misalkan Kalian Benar-benar Seprofesional Kalian juga Bakal Nemuin Klien Yang sesuai Dengan Pasar Kalian Jadi Gak perlu Takut Ngasih Harga Misalkan Mereka Bilang Kemahalan It's Oke Mungkin Mereka Gak Cocok Di kalian Tapi Kalian Juga Harus Lihat Misalkan Kemampuan Kalian Baru Sampai Mana Kenapa Harus Dihargain Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan Kalian Rasa Kemampuan Kalian Sudah Ada Dan Benar-benar Bisa Ya Kalian Tunjukin Aja Kalau Memang Harga Kalian Itu Worth it Gitu But Anyway Kita Balik Lagi Kesini Ini Prosesnya Udah Sampai Pemilihan Jadi Disini Tadi Kenapa Enggak Langsung Di Weld Karena Seperti Ini Bakal Pecah Gak Bisa Karena Tadi Ada Yang Ketinggalan Sepertinya Ada Yang Belum Terlalu Rapi Nah Seperti Itu Guys Kalian Tinggal Keliring Aja Ikutin Ini Bentuk Nah Ini Tadi Ada Yang Dari Tengah Gitu Guys Tadi Sambil Sharing Sering Aja Karena Ini Videonya Gak Santai Jadi Biar Ada Insight Ini Hanya Menurut Gue Jadi Kalau Misalkan Kalian Punya Roll Model Ataupun Panutan Kalian Dalam Pekerjaan Logo Yang Lebih Profesional Silahkan Gue Juga Masih Belajar Jadi Kalian Bisa Explore Kemampuan Kalian Disini Hanya Sebagai Referensi Aja Gimana Caranya Membuatnya Oke Nah Kita Kembali Lagi Ke Main Mapping Awal Main Mapping Awal Disini Dia Minta Di bawah Ada Tulisan Project Nanti Kita Bikin Tulisannya Terus Disini Simple Elegan Tentunya Ini Sudah Menurut Mereka Sudah Sesuai Dengan Konsep Yang Pengen Dicapai Karena Sketchanya Sudah Di Asese Nah Itulah Kenapa Pentingnya Asese Sketcha Biar Tiba-tiba Ngirim File Digital Terus Di Reject Terus Kalian Marah Wah Nggak Asese Kenapa Sudah Ngerjain Yaitu Salah Kalian Karena Tidak Ngasih Sketcha Begitu Guys Terus Warnanya Gold Nah Disini Kita Bakal Milih Warna Gold Kita Buang Outline Nya Dulu Nah Warna Gold Tapi Gradasi Karena Dia Pengennya Ada Sedikit Sentukan Gradasinya Walaupun Sebenarnya Logo Bagusnya Tidak Gradasi Kok Jadi Agak Belibet Ya Lama Ngebikin Video Kayaknya Guys Oke Nah Disini Gue Ngasih Sedikit Tips Saja Ataupun Ya Insight Kalau Logo Itu Minimal Harus Jadi Ada Pengujiannya Guys Ada 7 Warna Minimal 7 Warna Itu Bisa Kalian Bagi Jadi Warna Terang Dan Warna Gelap Dimana Logo Kalian Itu Harus Terlihat Di Kombinasi Berbagai Warna Itu Jadi Misalkan Di Warna Hijau Kalian Akan Merubah Logo Kalian Di Arahan Ketika Warna Ijau Nanti Kalian Harus Patokan Perusahaan Ini Logo Logo Warnanya Harus Jadi Apa Ketika Ada Event Backdrop Warna Ijau Nah Misalkan Dia Jadi Hitam Jadi Putih Atau Jadi Warna Apa Itu Bener Bener Ada Ketentuannya Jadi Disini Gue Contohin Aja Di Sudah Tergambar Secara Galis Besar Kalian Bisa Kembangkan Lagi Nanti Tinggal Kalian Pas Pas Warnanya Gitu Oke Jadi Pemilihan Warna Di Zina Ada Gold Menurut Mereka Ini Yang Paling Representatif Dari Perusahaan Mereka Jadi Untuk Pemilihan Warna Sebenarnya Kalian Gak Boleh Ganggu Gugat Kalau Misalkan Yang Pesen Udah Minta Warna Ini Ketika Mereka Anggap Kalian Adjust Justru Ke Estetikanya Jadi Jangan Memaksain Gitu Kalau Misalkan Wah Warna Ini Norak Norak Itu Menurut Kalian Tapi Kalau Menurut Mereka Sesuai Identitas Brand Yaudah Itu Brand Mereka Kalian Disini Hanya Sebagai Orang Yang Mengakomodasi Kepentingan Ataupun Keinginan Mereka Dalam Ciptakan Identitas Dari Perusahaan Mereka Guys Gue Ngomongnya Kecepatan Disini Kayaknya Dari Tadi Agak Kecepatan Oke Kita Agak Slow Oke Disini Warna Utamanya Adalah Gold Nah Gold Seperti Ini Agak Terang Lagi Mungkin Ya Kalian Tinggal Gradasi Aja Gradasi Ini Adalah Maksud Dia Mungkin Untuk Logo Utamanya Guys Jadi Logo Utamanya Mungkin Dia Pengen Ada Gradasi Seperti Ini Tapi Kalau Misalkan Untuk Logo Formal Ya Mungkin Seperti Ini Di Warna Gelap Dan Putih Saja Tapi Untuk Yang Warna Seperti Nanti Bisa Adjustable Ke Warna Solid Nah Seperti Ini Kita Coba Oke Saja Nah Untuk Warna Putih Misalkan Kita Ambil Warna Putih Apakah Dia Masih Masuk Sebenarnya Masih Masuk Saja Nah Tentunya Masih Masukkan Di Warna Putih Masih Masuk Nah Disini Kita Tinggal Kita Ambilin Warna Solid Warna Solid Disini Berarti Warna Putih Kalau Di Warna Gelap Dia Berubah Jadi Warna Putih Kita Ambil Contoh Saja Untuk Ketentuan Contoh Simple Saja Dari Manual Guidebox Isinya Bakal Ada Seperti Ini Terus Selain Itu Biasanya Ada Ketentuan Penempatan Logo Dimana Misalkan Ada Logo Tertentu Yang Dilarang Menempatkan Seperti Ini Misalkan Walaupun Dia Layout Vertikal Dia Nggak Boleh Dibentuk Seperti Ini Ada Brand Yang Emang Masih Ketentuan Di Manual Book Seperti Itu Nah Itulah Pentingnya Guys Makanya Kalau Ada Yang Ngasih Harga Logo Murah Banget Kayaknya Sebenarnya Nggak masalah Tapi Sesuai Dengan Hargalah Mungkin Mereka Secara Teknis Bisa Tapi Secara Filosofi Ataupun Aturan Aturan Yang Harus Dipenuhi Masih Kurang Ya Sorry Aja Gitu Walaupun Gue Sendir Juga Masih Belajar Gitu Nah Anggap Sajalah Ini Sudah Hasil Akhir Gitu Nah Kita Tinggal Tambahkan Tulisan Andres Project Oke Kita Hapus Dulu Sebelah Sini Nah Kita Bikin Dua Opsi Karena Gue Rasa Disini Masih Ada Yang Agak Ngeganjel Menurut Gue Sepertinya Kakinya Terlalu Panjang Menurut Gue Nah Tadi Sketch Aku Sudah Fix Ini Bang Kenapa Harus Dipotong Nah Disinilah Kalian Berperan Untuk Memberikan Opsi Dan Kalian Nanti Bisa Jelasin Kenapa Alasan Kalian Dipotong Dan Kenapa Kalian Masih Ngikutin Sesuai Sketch Kalian Masih Tetap Berikan Yang Ini Yang Sesuai Sketch Dan Ini Yang Dipotong Karena Menurut Gue Ini Terlalu Panjang Tidak Seimbang Ini Sama Ini Sama Ini Tadi Terlalu Jauh Jaraknya Jadi Agak Terlihat Seperti Terlalu Kurus Dan Terlalu Tinggi Sehingga Sudut Sudut Ininya Kurang Enak Dilihat Nah Kita Beningkan Menurut Kalian Enakan Yang Mana Nanti Kalian Comment Aja Oke Kita Tambahkan Text Nah Kita Tulis Saja Andres Ini Udah Ketentuan Baku Dari Mereka Jadi Yaudah Ikutin Aja Gitu Nantikan Dia Pasti Ada Opsi Ada Yang Tanpa Text Dan Ada Yang Dengan Text Jadi Gak Masalah Jadi Kalian Ikutin Aja Maunya Mereka Seperti Apa Nah Disini Untuk Font Sebenarnya Harusnya Baiknya Kalian Menggunakan Yang Lisensi Commercial Use Jadi Jangan Yang Free Tapi Untuk Untuk Pribadi Personal Jadi Jadi Jangan Kita Ambil Contoh Ini Sebenarnya Mungkin Commercial Use Harus Beli Tapi Disini Dia Tetap Pengen Minta Sampai Ini Dan Gue Ada Kesepakatan Gimana Kalau Misalkan Ada Klaim Dan Sebagainya Kalian Bisa Gunain Tanpa Text Gue Udah Misalkan Ada Nantinya Nih Kalau Misalkan Gak Tau Kedepan Seperti Apa Terus Ada Klaim Antara Kalian Beli Lisensi Fon Identitas Ada Ataupun Tanpa Text Gitu Guys Oke Kita Tinggal Ambil Aja Copy Properties From Nah Kalian Fill Dari Sini Nah Kalian Tinggal Ambil Properti Dari Sini Sampai Sini Jadi Gradacinya Bakal Sama Oke Kita Coba Satukan Ininya Nah Ini Yang Udah Pake Text Kita Coba Geser Juga Sini Nah Kalian Pasti Bakal Bisa Lihat Perbedaan Yang Dipotong Kakinya Sama Nggak Menurut Kalian Bagusan Yang Mana Kenapa Text Kayak Gini Bang Ya Inilah Yang Di Assis Jadi Gue Hanya Remake Apa Yang Sudah Menjadi Project Ini Dan Sudah Selesai Kebetulan Beberapa Minggu Yang Lalu Oke Guys Nah Ini Kita Katakan Kita Ambil Yang Ini Karena Gue Lebih Prefer Yang Ini Kalau Gue Pribadi Kita Ambil Seperti Ini Lalu Kalian Kontrol Center Aja Kontrol C Terus Kalian Copy Aja Ininya Lalu Kalian Skema Sisi Warna Seperti Tadi Lagi Warna Terang Kita Gelap Dulu Gelap Sini Warna Sini Warna Terang Ini Biar Agak Enak Dilihat Nah Sebenarnya Di Terang Yang Lain Nah Seperti Ini Contoh Nanti Suatu Saat Pasti Ada Project Dimana Warnanya Tidak Support Dengan Warna Cool Caranya Seperti Apa Untuk Atas Kalian Kasih Warna Netral Putih Atau Hitam Nah Itulah Kenapa Kalian Harus Ngasih Opsi Untuk Pemilihan Warna Oke Guys Kita Disini Ambil Contoh Saja Warnanya Untuk Warna Terang Seperti Ini Dia Pakai Warna Gelap Nah Untuk Warna Gelap Disini Kita Contohkan Warna Ini Dia Bakal Warna Putih Seperti Ini Guys Nah Ini Warnanya Sebenarnya Agak Ngaco Sama Ini Sama Ini Nah Kita Contohkan Seperti Ini Agak Lebih Elegan Nah Untuk Jarak Text Sama Ini Sebenarnya Juga Harus Baku Kalau Misalkan Kita Contoh Seperti Disini Seperti Ini Misalkan Kalian Bener-bener Pengen Baku Dan Kalian Kasih Milimeter An Guys Dimana Jarak Kesini Kesini Skalanya Berapa Kali Berapa Nah Itu Kalau Misalkan Kalian Pengen Di Bagian Grid Lebih Pasti Tapi Kalau Misalkan Dirasa Yaudah Lapa Feeling Aja Gitu Karena Belum Seprofesional Itu Ya Gak Masalah Itu Tergantung Kesempatan Kalian Nah Setelah Skema Sisi Warna Udah Pas Seperti Ini Ya Kalian Tinggal Kirim Aja Ke Klien Kalian Gimana Hasil Akhir Yang Udah Kalian Kerjain Secara Digital Nanti Kalian Bakal Dapet Entah Itu Langsung Deal Ataupun Revisi Ya Itu Tergantung Klien Kalian But Anyway Itulah Kurang Lebihnya Cukup Panjang Lebar Tapi Agak Santai Aja Di Video Ini Mungkin Bisa Kalian Mengerjakan Sebuah Project Dimana Tahapan Yang Biasa Gue Lakukan Ketika Ada Orderan Ataupun Ada Project Pengerjaan Sebuah Logo Guys Jadi Disini Gue Hanya Sharing Ke Kalian Seperti Apa Caranya Kalau Misalkan Gue Ngerjain Sebuah Logo Guys Jadi Kalau Misalkan Kalian Dirasa Wah Itu Caranya Salah Ataupun Kurang Pas Ya Silahkan Aja Gak Masalah Gitu Karena Itu Tergantung Kebiasaan Kalian Dalam Pengerjaan Gitu Jadi Gue Sendiri Gak Bermasalah Ataupun Gak Keberatan Ketika Kalian Kritik Seperti Itu Juga Thank Thank you Guys Yang Udah Nonton Hopefully Kalian Juga Nonton Karena Nggak Cuma Nonton Mokap Aja Thank you Baat Yang Udah Selalu Support Berapa Dari Kalian Gue Tahu Sering Nunggu Konten Konten Terbaru Terima Kasih Banget Walaupun Nggak Sebanyak Itu Kalian Harus Tahu Presentase Yang Subscribe Dan Yang Nonton Itu Cuma 5% Jadi Sebanyak Itu Yang Nonton Mokap Itu Banyak Tidak Subscribe Doesn't matter Sebenarnya But Anyway Sampai Jumpa Di Video Gue Yang Lain See you Next Time Guys Bye Bye